Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Jambi bidang sumber daya kesehatan seksi kefarmasian sukses menggelar kegiatan komunikasi informasi dan edukasi keamanan pangan yang digelar pada 15 hingga 18 November 2021 lalu. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat dalam memilih obat dengan benar, menggunakan obat sampai dengan memusnahkan obat. Dinas Kesehatan Kota Jambi bidang sumber daya kesehatan seksi kefarmasian sukses menggelar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan yang digelar pada 15 hingga 18 November 2021 lalu di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi. Penyelenggaraan kegiatan ini juga berkoordinasi dengan bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Jambi. Dikatakan oleh Faridatul Umi, Kepala Seksi Keparmasian Dinas Kesehatan Kota Jambi, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK dan diikuti oleh 400 orang yang terdiri dari pelaku usaha industri rumah tangga pangan atau PIRT, anggota pramuka SMA di Kota Jambi, dan kader-kader posyandupus kesmas di Kota Jambi. Dari rangkaian kegiatan tersebut juga diselenggarakan kegiatan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau cermat, di mana untuk pemateri dari kegiatan ini berasal dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Jambi, dan juga beberapa organisasi profesi di Kota Jambi. Rangkaian kegiatan ini selain terkait keamanan pangan, kita memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan, bagaimana kita mengolah pangan yang baik, kemudian memperoleh makanan ataupun pangan yang baik mulai dari bahan bakunya, kemudian cara mengolah dan juga keamanan makanan itu sendiri, pangan yang diolah untuk siap saji, kemudian rangkaian kegiatan juga kita menyelenggarakan, gemacermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Di sini, bagaimana kita mendapatkan obat dengan baik dan benar, mulai dari mendapatkan, menggunakan, sampai menyimpan obat dan membuang obat dengan benar. Kegiatan ini merupakan kedua kalinya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi, dan diharapkan mampu mengedukasi masyarakat dalam cerdas mendapatkan obat dengan baik dan benar, menggunakan obat sampai dengan memusnahkan obat tersebut. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.